Oke, berjumpa kembali bersama saya, SB. Kali ini saya akan memberikan sampel contoh disipcon untuk pembuatan longitudinal girder, ataupun istilahnya longigerder. Hanya kali ini saya menggunakan disipcon dengan menggunakan metode copy paste dengan yang sudah ada saya gambar dari sebelumnya. Nah kali ini saya akan memberikan contoh yang sangat sederhana saja sebenarnya ini. Oke, kita mulai saja saya membuat marking group section dulu ya. Ini marking group section ini saya mengambil dari frame dulu. Oke, karena saya ini membuat longitudinal di starboard side, bahwa ini LGRD1 S, istilahnya starboard side ini yang saya buat. Oke, nah seperti ini, sudah dapat saya di sini, nah saya akan membuat marking line lagi. Tapi yang longitudinal berdasarkan mendek ya. Mendek itu saya mengambil dari data double bottom. Nah ya, itu hanya yang solidnya saja yang saya ambil. Nah seperti ini. Oke, nah ini dia. Nah ini akan saya eksplot. Saya pecahkan semua. Seperti ini. Sudah saya eksplot semua. Saya akan membuat marking line juga seperti yang biasa. Tapi di sini saya masuk ke marking layarnya, saya milih draft card ya. Nah ini draft card seperti ini. Oke, saya trim dulu yang ini. Oke, saya trim dulu yang ini. Saya akan membuat seperti ini semua. Ini sebagai metode awalnya seperti ini. Saya akan mengambil yang ini nih. Data ini saya ambil. Termasuk marking line yang ini juga saya ambil. Ini berfungsi kalau nanti saya akan membuat bagian ini dari longitudinal girder tersebut. Oke, saya move aja langsung ini. Seperti ini. Move. Oke, saya ambil titik point itu ke. Oke, mari. Biar sama posisi ini saya akan M link-kan dulu. Yang sudah saya buat sebelumnya di longitudinal girder yang 2 ya. Oke. Saya akan melihat. Nah, berarti posisinya ada di kondisi yang sama. Oke. Saya M link. Lagi saya uncheck all. Uncheck all. Nah, di sini yang frame-frame yang tidak perlu saya akan buang. Saya akan buang. Nah, ini juga akan saya buang. Yang tidak saya pakai ya. Saya akan buang semua yang tidak saya perlukan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya ambil di titik ini sebagai bahwa disini ada garis pemotongan nantinya itu ada garis pemotongan nah ini sudah yang tidak saya perlukan saya akan buang saja nah disini saya akan exploit yang saya import tadi ini saya exploit semua garisnya dan ini sementara yang ini saya offset selebar 8 mili 8 8 nah yang ini oke saya hide lagi yang saya tidak perlukan oke saya hide dulu ini nah kali ini saya langsung mengisi plat ini ya langsung saya pembuatan platnya aja langsung oke maaf ini draft card ini saya ganti menjadi ini ya seperti itu saya akan mengisi plat new plate saya klik oke bisa ambil titik entry pointnya saya pindahkan dulu di titik ini oke plat 8 ketebalannya ke port side marking size nya juga di port side oke seperti ini nah setelah jadi seperti ini saya akan show all lagi yang yang ini semua nah ini saya akan membuat nah yang ini saya akan melihatkan nah seperti ini kalau kita lihat solid kita lihat berbentuk solid dia dia belum tersolid belum terpotong atau belum terlubangin nah kali ini saya akan melubangi langsung ya contohnya begini saya disini saya pilih add object to part jadi saya add object to part itu saya select object part nya dulu atau bagiannya dulu ini plat nah setelah itu saya saya lubangin ini oke saya klik saya klik semua nah seperti ini saya klik kanan saya tidak membuat marking line atau apa nah ini saya langsung aja ini oke oh maaf sorry saya ulangi ini saya pilih ini saya pilih draft cut semua ya saya pilih draft cut salah select tadi oke ini saya pilih draft cut ini layarnya yang belum saya romba yang belum saya romba oke saya pilih layar menjadi draft cut oke seperti ini nah saya akan mencoba satu dulu saya pilih saya pilih add object to part nah sudah jadi kan nah yang ini jadi saya langsung pilih aja langsung terus saya select object ini seperti biasa saya sepis atau saya perintah ulang pertama saya ambil lagi selamat menikmati saya lihat pervertinya ini ada berapa oke nah kali ini saya tetap saya menambahkan tetap seperti biasa saya ketik enter saya ketik enter lagi nah cukup sekian ini adalah contoh ya pembuatan plat dan add object to part di ship construct store oke kita lanjut di part berikutnya terima kasih bersama saya bersama saya selamat menikmati selamat menikmati